Ini mulai jadi judul kunci, usia berapa? Itu bagaimana Pak Anug di awalnya mau mulai jadi judul kunci? Tantangannya atau langsung mau apa? Ya, kalau untuk dari judul kunci itu tidak beda, pertanyaan saya tidak punya keinginan jadi judul kunci. Jadi sebenarnya ini memang bukan untuk kemauan saya, sebenarnya saya pada dari kampung itu sebenarnya sudah mau dipegang kampung lah. Bisa ada dari perasaan saya, oh ini kalau Bapak Lanser mungkin bukan dari kampung, ada yang menyarikan lah. Tapi dari pihak datang sendiri, datang ke rumah, datang ke Romi, tidak bisa. Kalau enggak, sebelum ada keluarga yang enggak mau di situ, maka di ganjaran. Ini gitu, saya terus, terus gimana Pak? Saya dikujui terus, dipaksa. Kamu besok buat laporan sama amaran. Amaran dengan bahasa Jawa gini-gini, suruh masuk. Sampai tiga bulan saya enggak menjalannya. Sampai didatangi ke kantor sendiri. Disuruh datang, dijemput, sampai ke kantor. Terus dibuatkan di kantor, saya tuh lamaran sampai. Masalah saya sebenarnya juga enggak enak karena saya nolak. Atau malah saya masih bekerja di Mebel. Dari 2009-2010, itu masih saya diangkat. Dalam itu masih bekerja di Mebel. Jadi, sampai 2010, waktu 2011 juga ada. Kalau misalkan permasalahan, kayaknya. Ya, kayaknya gitu. Tapi, maka untuk saya diadikan masalah, saya dihukum penuh. Kalau misalkan permasalahan, kalau misalkan permasalahan itu bisa dibicarakan di kantor. Ini kita bantu sama teman-teman. Saya kan tapi ya itu sangat berat. Karena saya tahu. Nanti nggak ada bisa apa aja. Saya udah merasa waktu ayah saya megang itu, Ayah saya seolah, kebetulannya itu namun jawabnya kayak bagi ratu diserba kalau salah sedikit udah lah ya habisin kesalahannya itu harus cari-cari terus jadi alhamdulillah ya terus apakah ada peraturan di makam itu selalu enggak terkata ada orang jaruh orang kambung nyari apa menerima orang jaruh itu uang orang mati barang-barang masak orang sewa cuma orang jaruh aja datengnya orang banyak karena orang gak mampu kasih uang kan kalau gak banyak kan gak enak tapi kalau mau ngasih juga gak punya kan jadinya ya kalau dibajuk oke tapi saya gak mau seolah-olah saya menjadi bawaannya orang-orang yang ngasih pajak kan saya seolah diatur jadi kalau saya dikasih pajak dia gak mau datang kesini cuma saya digelontorin uang terus tapi seolah saya jadi pembantunya dia untuk menjagain makamnya keluarganya nah disini saya sepenuhnya di pedangi sama raton sama pengulon sepenuhnya itu biar bisa mengatur bukan diatur nah gitu kan yang berat mengatur saya kan yang ngangkat saya ya gitu tapi ternyata dia udah kasih tau sama saya ada masalah ada yang wah turun gini 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 mungkin susah ternyata lebih susahnya apa ini buat praktis kalau memakaman seolah orang diaro barang itu ada jalannya bener makam bisa untuk memakamkan tiga orang dibuat satu makam itu kan banyak disini kendalanya itu seolah-olah miliknya sendiri padahal ini kan gak dibajet karena memang sengaja gak dibajet karena saya beri waktu tiga tahun gak disiari disini saya hilangkan saya hilangkan alih-alih sebelumnya saya kasih tau kalau tidak memindahkan tapi kalau dia sering diaro satu tahun sekali masih ada libur tiga putri atau biasa kalau orang jawa ruah biasanya kebanyakan kata diaro kan itu mesti disitu kita kasih buku tamu jadi selalu setiap tahun sekali saya cek siapa ya cek yang diaro makasihnya siapa cek yang di diaro nah itu nanti kan ketahuan kalau yang gak diaro berarti ini saya hilangkan misalnya ada lewaris yang datang diaro ini makam saya oh hilang ini saya tanya bapak ibu atau mbak emas terus diaro keluarnya terakhir tahun berapa usaha sering diaro tahun berapa usaha sering diaro usaha sering biasanya gak gitu jadi mencari ke teman-teman padahal gak tau diaro saya persis saya selama megang itu ada makam gak pernah ya kan ada juga ada data juga ada saya sering kalau ini yang sering diaro hampir hafal gitu itu terus saya gak mau tau karena di situ saya suka nunggu warisnya yang dimakam di situ yang saya penting gak macek karena asian yang orang yang gak punya karena anak itu peraturan peraturan karena misalnya peraturan itu ya nanti ada peraturan baru harus mengikuti sayang jadi kalau ini ditegakkan ya rupa tapi tidak terus kalau orang jatuhkan kaku orang-orang gak gini orang-orang gak punya misalnya makaman tidak harus pernah seperti apa yang disesuaikan dengan orangnya dengan itu nah orang luar selain luar kampung sini misalnya orang dari luar dari Jakarta dari Mogot dari Bandung dari Solo dari banyak mas dari sini tetap yang saya utamakan orang kami sendiri saya utamakan dulu tapi bagi orang-orang yang memang gak mampu kalau memang gak mampu ya saya ratiskan mas gak masalah itu biaya nanti dari saya sendiri itu kemauan saya kerja di sini sebagai arti kalim di sini jadi datang terus untuk satu untuk kelanjutan besok kelanjutan dan denaga kapan gak bisa dengan orang-orang yang tidak mampu kalau itu jalan untuk beramal kalau ini pak apa yang untuk khususnya mau jagung sendiri apakah masih ada orang-orang yang berjara khusus untuk seh mau jagung orang-orang yang masalah juga waktu itu kan masih jumat jumat itu sering ada waktu itu kalau setelah malam masalah saat itu karena siap bersih masalah eh kalau malam ya saya kerja saya buka dulu waktu saya jadi suruh kunci itu jam 6 sudah saya buka tapi sampai jam 6 sore jadi kan lebih over kerja saya kurangi kurangi waktunya seharusnya 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 jam 6 mas ya seharusnya ini kan kasihan dengan orang-orang saya bantu saya sudah mengajak setengah 8 nanti saya buat jam 6 saat jam sampai jam 8 kerja dengan lima perunding jam 5 itu itu tak maksimal kalau kecuali dengan pemakaman kalau pemakaman nggak bisa terus itu khususkan kalau untuk Ziaro itu memang tidak kasih waktu saya jambung itu sebelum itu sudah harus sehat kalau malam itu sebenarnya baik juga punya aktivitas sendirinya tidak harus minggu di sini tidak ada cuma nanti isi bulu tamu yang tanya bagaimana harus apa namanya nama 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 itu jambang itu dari jambang dari jambi dari jambi dari malam malam dan sudah sabar semalam matang hari jam 2, jam 12, jam 1, kapan istirahat, bukannya enggak, boleh malam. Boleh ya, roh itu tapi biar waktunya, karena saya disini bukan sendiri. Misalnya ada yang megal, malam juga enggak ada yang mau karena di tengah kampung, enggak enak, karena waktu itu kan ada kejadian itu buat persembunyian. Ada pencurian di Tanah Merah ini saya pulang, ada ini, jamak barat makam ini, itu pencurian ini apa, sanyur, air. Misalnya air itu, terus gue dicari disini, kalau masuk sini udah lama, itu kan enggak repot, nanti enggak ada apa-apa, ditanya saya selalu ronda, tidak baik semangat, enggak mungkin, kan gitu, terus habis, dan enggak tutup, tapi enggak ada masuk sini, terus baru enggak, kira kan untuk menjauh, nanti mas, dari saat-saat enggak enak, kalau ada bermanfaat, masuk sini, rasanya sini cuma sembunyi kan saya, susah. Nah, di samping itu, suatu untuk perjudian itu. Kan enggak tahu, ya, menjauh di sini orang banyak, orang untuk berjudi, kan enggak tahu. Bukan misalnya itu sudah, tapi udah dari mula-mula itu sering digunakan, enggak harusnya saya nunggu di depan, mas, ya, jadi sudah terpantai. Kalau ada yang saya, padahal saya tidak capek, kan, gitu. Ya, itu, sudah tidak ada di situ. Terus, di saat-saat ini, selama itu, kita tutup. Tapi itu, belum ada tahu, masih ada yang dari luar, orang-orang belum tahu informasinya itu. Saya itu sudah dari saya, ya, mas, ya, apa enggak, saya sudah megang selama 11 tahun, ya, apa enggak dengar, enggak ada berita dari ini. Biasanya, enggak, masih ada, berbisa saja, siaranya, jam kerja, jam lama, jam setengah 8, sampai jam 5, Earth-O4. Saya tuh, masih, masih meru sebelum, selamat. Udah, udah pada malu semua. Ambilah sampai sekarang, jarə beser dan Marjoghung ini, banyak siang, nah dihibur, sama jam 4, udah baru bunuh. bigbang udah iyi, mengeluh banyak kotornya susah kan saya dengan satu jalan saat buat makan yang berbuah bermanfaat ketika mengurangi populasi gamut nah itu terus saya hilangkan satu persatu pohonnya kambuja saya berusaha ganti dengan pepohonan yang berbuah yang bermanfaat juga buat masyarakat di kampung jika minatang saya berbuah minta apa ada papaya, pisang, minta ya terus saya hidungan dengan jual belikan memang khusus untuk warga meminta ya silahkan ambil sesungguhnya saya juga sayangkan itu buat harawat ternyata mah mati kemarin saya sudah lihat arcanya saya ke teman arkeologi kemungkinan yang satu memang itu Borobudur apa namanya yang jual-jual di Borobudur itu loh bahagia orang yang satu tapi yang satu ya bahagia yang satu sangat mungkin dari yang 9 Masehi apa yang bentuk kepala naga atau Dewi Sri yang buat yang kepala naga yang kepala naga itu yang kemungkinan itu asli kemungkinan 9 Masehi dia bilang gitu tapi kalau yang hilang itu itu baru baru-baru 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 itu waktu saya kecil sudah ada itu Mas Mas Kecil kesin ini masih ada itu itu saat kecil saya hilang itu tahun 2000 waktu saya masih bekerja di Tangerang pulang-pulang alamnya keluarga-kecil semua itu itu kalau di cari Borobudur itu Borobudurnya Borobudur itu makam tapi makamnya dibentuk kayak Candi Borobudur nah disarikan waktu itu kan warisnya berada di paraan itu paling pojok pabrik bulet itu terus mau ditumbuhi dengan keluarganya ini kan otomatis ini kalau udah untuk pengawang itu di bumpar udah di bumpar ada dari sejarah pemeliti itu udah emang saya tinggal kurang itu lagi ayah itu Mas depan sini sama saya itu waktu itu keluar gak tahu dibilang minum sampai minum ini sembunyi disuruh muter padahal yang gak nemu kemana nemu dia gak ada dicari-cari terus suruh menemui saya gimana ini pemilangan pemilangan siapa orangnya itu pemilangan datang tempat itu tahu yang dikira saya saya belum jadi berunci udah hilang tahun 2000 tahun tahun ini tekan itu maka maka tidak boleh di masalah kedua maka tidak boleh di tinggong peteng ketiga maka tidak boleh di tangga masih masih agar besi tinggok itu sama kalau memakaman harus punya waris di sini minimal masih pada toko dokter itu waktu menjadi jenazah itu bisa lebih baik dari wajah-wajah itu sampai waktu tukang satu kembalian digubah produknya aja sampai berhenti nafasnya itu kan susah ya nggak apa-apa saya nggak jawab aja ini terus dengan satu-satu ganti dengan bobor bambu yang mudah aku kedua untuk perloraan jenazah kalau udah bersatu dengan tanah itu perloraan cepat lo lebih lebih lewat tanah di mana kalau berobok kotak di tengah kan semua udara di situ nggak ada cuma nambahnya tanah kan di bawah tapi samping-samping sama atas saya nggak kenal itu cuma lebih lama itu itulah ya selamat menikmati